Intro Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI meminta calon pekerja migran untuk hati-hati terhadap iming-iming dari sponsor ilegal. Hal itu agar mereka tidak terjebak tindak pidana perdagangan orang TPPO. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyebut meski Presiden RI membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya di luar negeri namun tentu saja harus selektif. Untuk itu desa sebagai ujung tombak yang mengeluarkan surat izin warganya yang ingin bekerja ke luar negeri agar dapat mengecek keabsahan penyalur atau sponsor. BP2MI tidak akan menindaklanjuti persoalan terhadap tenaga migran jika tidak ada izin dari desa. Ini pencegahan, jadi menyampaikan alur proses yang benar itu seperti apa dan memberi hati-hatian dengan kait, iming-iming, ajakan, ajakan untuk pekerja ke luar negeri. Lampun memang kami itu ada, kalau mengikuti perintah Presiden yang baru, bukalah peluang kerja yang sebesar banyak-banyaknya di luar negeri. Tapi di situ kan tetap harus kita selektif. Yang sebetulnya ujung tombak dari pekerja luar negeri itu ada di desa. Jadi selektifnya itu ada di desa, di kepala desa. Karena kami tidak akan menindaklanjuti proses itu kalau tanpa ada izin dari kepala desa. Itu yang pertama ya. Dan memang ada beberapa skema penempatan terkait tadi mining agent. Untuk ke depannya, kita sudah dikuatkan aturan yang baru, bahwa mining agent tidak lagi berlaku, tapi akan dilakukan dengan PTKMI yang bersiukan ketenaga kerjaan. Yang sementara ini, mining agent itu izinnya dari bublah. Nah itu kami juga tidak bisa intervensi terkait proses yang di bublah. Karena di situ adanya bubuk laut, termatumat, semuanya segala yang dokumen dari bublah. Itu kemandangannya dari bublah. Mungkin itu... Sementara banyaknya masyarakat Indonesia yang terjebak di negara lain sebagai pekerja migran lantaran tidak melalui mekanisme yang harus ditempuh. Bahkan dalam kepengurusan paspor pun bukan sebagai pekerja, melainkan izin wisata.